Terus untuk yang komen, itu makanya kalau parkir mobil tuh di dalem. Sekali lagi aku bilang ya, kemarin itu ya lagi idul adha. Kita gak ngundang keluarga siapapun, tapi adikku dateng. Maling sepion, siap beraksi. Orang lagi lebaran, lagi kumpul sama keluarga, gak bisa keluar rumah. Eh dia pecicilan nih, orang nih nih, dua orang nih ya. Tiga, empat, satu. Tidak, cepet banget. Rajin tangannya, pinter. Satu lagi bang, kalau satu jualnya susah bang. Aduh bang, pinter banget. Mudah-mudahan berkah ya bang ya, yoi langsung kabur. Pinter, emang gue cari lu, bentar lagi lu. Selamat pagi, teman-teman. Banyak banget yang nanya gimana itu urusan si kaca spion. Oke, jadi sekali lagi, sebenarnya tuh aku bener-bener sudah mengikhlaskan itu kaca spion. Dan aku pikir juga berapa sih harganya. Yaudahlah, terus adikku juga kemarin udah beli lagi spion baru udah aman. Cuman, kenapa ini jadi rame? Mungkin karena kemarin kan masuk ke Instagram, terus akhirnya jadi diambil sama akun-akun, gosip, terus diambil sama beberapa media online dan lain-lain. Sampai kemarin rumahku tuh ditungguin banyak banget wartawan. Sampai aku bilang, Mas, Mbak, ini tuh sebenarnya bukan berita penting. Ini gak ada beritanya. Kenapa kalian pernah nungguin aku? Itu malam aku nemuin mereka. Dari pagi tuh aku gak nungguin karena itu tadi gak penting loh ini. Masih banyak berita lain yang lebih penting bukan berita ini. Tapi akhirnya semalam aku temuin. Makanya mungkin hari ini banyak banget berita-berita yang nongol di TV. Mohon maaf ya. Ya Allah, jadi nongol gara-gara. Jadi sekali lagi minta maaf ya teman-teman. Aku masuk infotainment hanya karena berita gak penting kayak gini. Mohon maaf sekali lagi. Dan aku juga ketau ya dengan komen kalian yang ada yang ngomong ini mungkin efek PPKM. Tidak. Sebelum banyak PPKM kayak sekarang juga itu maling-maling. Kacispeon tuh udah banyak betaran dimana-mana, udah banyak korbannya. Emang aja mentalnya tuh mental maling. Kita lagi susah begini, ya masih banyak yang bisa dikerjakan. Bukan malah maling. Kalau bener itu uangnya buat beli makanan. Kalau buat beli minuman, buat beli narkoba, itu udah gak berkah ya. Tapi apapun itu pokoknya aku udah ikhlas ya sekali lagi. Terima kasih juga untuk para polisi dari Polres sama Polsek. Kemarin pada datang ke rumah. Aku gak bikin laporan padahal. Tapi mereka dengan sigapnya mereka datang kesini. Alhamdulillah terima kasih sekali lagi kepada bapak polisi. Semoga siapapun itu ketangkep ya biar membuat efek jerah. Dan tidak ada korban-korban lainnya di luar sana selain adikku. Biar aja cuma adikku yang lain-lainnya gak ada korban lagi. Terima kasih pak polisi. Terus untuk yang komen, itu makanya kalau parkir mobil tuh di dalem. Sekali lagi aku bilang ya kemarin itu ya lagi idul adha. Kita gak ngundang keluarga siapapun tapi adikku datang ke rumah sini. Nah karena di dalem itu garasinya udah penuh makanya adikku tuh parkir di luar. Biasanya ada yang jaga di rumah aku. Kemarin yang jaga di rumah tuh di pos di rumah aku tuh lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam gara-garanya. Kan kemarin tuh Alhamdulillah kita motong sapi. Terus kan biasa kalau kita motong sapi itu, kita kurban sapi, kita dikasih bagian sapi tuh ya. Bagian mana pahat atau apalah kemarin. Nah yang dapet bagian kita itu kemarin lagi aku minta potong-potong sama Pak Mole buat dibagi-bagi lagi ke orang-orang yang membutuhkan. Pak Mole tuh lagi motong-motong sapi sebentar ke dalam. Eh tiba-tiba itu malingnya lewat. Jadi itu bukan mobil aku, itu mobil adikku yang lagi datang. Dan kalau garasiku memang sampai penuh ya jangan salahin aku. Nanti kalau aku punya duit aku beli rumah yang garasinya kayak lapangan bola. Amin. Ayo aminin semua. Gak, gak, gak. Gak perlu kayak lapangan bola lah. Yang penting mah cukup aja ya. Rumah ini juga sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah ini udah kita dapet rejeki punya rumah di sini. Semoga rumah ini membawa berkah. Sekali lagi semoga kejadian kemalingan apapun tidak menimpa siapapun di luar sana. Udah cukup sampai di adikku saja. Sekali lagi terima kasih untuk supportnya. Sehat-sehat selalu panjang umur. Yang mas maling juga panjang umur ya. Terima kasih.